Intro Eks awal tahun 2023, sosok Megawati Hange Sri Pertiwi, Povoli Indonesia asal Jember, Jawa Timur menjadi sorotan. Ia berhasil menorehkan prestasi di kancah internasional. Ia menjadi satu-satunya Povoli Putri Indonesia yang masuk dalam daftar pemain topscore Pro Liga 2023. Terbaru, Megawati Hange Sri kembali mengharumkan nama Indonesia setelah dipastikan masuk Tim All-Star Liga Voli Korea untuk berlaga di Dodrap 2023-2024, V-Leg All-Star Game. Bagaimana kisah perjuangan Megawati Hange Sri? Berikut selengkapnya. Megawati Hange Sri Pertiwi lahir 20 September 1999. Ia adalah atlet bola voli putri Indonesia. Ia pernah membela klub Surabaya Bang Jatim di Livoli Divisi Utama 2022. Ia juga menjadi pemain tim nasional bola voli putri Indonesia sejak 2017. Karir Megawati Hange Sri Megawati sudah berkarir sebagai pemain bola voli sejak usia 14 tahun. Karir profesionalnya dimulai sebagai salah satu pemain muda dalam sekuet Surabaya Bang Jatim pada Livoli Divisi Utama 2015. Di Pro Liga ia juga membela tim Jakarta Pertamina Vastron sejak 2015 hingga 2017 dan berlanjut pada musim 2022. Ia sempat berpindah tim pada 2018 ketika ia membela Jakarta BNI 46 dan Bandung BJB Tanda Mata sebagai wakil Indonesia pada Grand Prix ASEAN 2022. Karir mulus, ia juga menjajal karir bermain volinya di luar negeri. Pada 2021, ia membela klub Thailand Supreme Con Burie Tech pada Liga Voli Putri Thailand selama satu musim. Pada 2022, ia membela klub Vietnam Haputan Hoa pada Liga Bola Voli Vietnam setelah Pro Liga 2022 usai. Karirnya di Timnas Voli Putri Indonesia dimulai sejak 2017 dalam ajang Pesta Olahraga Asia 2017 dan menjadi salah satu pemain andalan Indonesia hingga saat ini. Megawati menjalani pendidikan sarjana program studi manajemen di Universitas Kahuripan, Kediri pada 2017 dan lulus pada 2020. Pengakuan PBVI, salah satu pengurus persatuan bola voli Indonesia, Jember Prawoto mengungkapkan, Megawati Hangestri merupakan warga asal Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Megawati disebutnya sudah meraih juara dua dalam persenit tingkat Provinsi Jawa Timur di Ponorogo. Menurutnya hal tersebut tak diraih secara instan. Megawati yang menurutnya memiliki bakat dalam bola voli, giat berlatih sejak kecil. Dia mulai latihan voli itu saat masih kelas 5 SD. Ikut latihan sama saya, Digor PK PSO, ujar dia saat dihubungi melalui sambungan telpon selasa 17 November 2023. Melansir dari Kompas.com Saat duduk di bangku sekolah menengah pertama, Megawati juga meraih juara. Waktu kelas 1 SMP itu, pernah saya ajak ikut kejuaraan Provinsi Remaja Tingkat Jawa Timur di Jombang. Dia juara 3, katanya. Setahun berikutnya, Megawati menjadi juara 2 kejuaraan tingkat junior Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya, bakat Megawati ditemukan oleh Bang Jatim Surabaya. Di Bang Jatim Surabaya, ada pembinaan anak-anak berprestasi itu untuk seluruh Indonesia, ujar dia. Dari sana, bakat Megawati kian melejit hingga ke tingkat internasional. Dia pun tampil menawan bersama Red Spark dalam Liga Korea, hingga menyita perhatian media Korea Selatan. Pra Woto mengklaim prestasi dan ketenaran Megawati saat ini telah membangkitkan semangat para atlet poli lokal. Di Bang Jatim Surabaya, ada pembinaan anak-anak berprestasi. Itu untuk seluruh Indonesia, ujar dia. Atlet Jember semakin bergairah untuk latihan. Klub semakin banyak di Jember, ungkapnya. Menurutnya, Megawati sosok pemain yang pandai mengatur emosi, lincah, memiliki power, serta kecepatan. Biasanya kan ada anak yang emosi, dia tidak, katanya. Melansir dari Jongang Daily, pemain asing baru di Liga Voli Korea 2023-2024. Termasuk Megawati akan mendapatkan bayaran 100 ribu USD atau setara dengan Rp1.589 miliar per tahun. Megawati memulai kontrak dengan Red Spark pada akhir Juli 2023. Sementara kompetisi Vilek 2023-2024 dimulai pada Oktober hingga Maret 2024 mendatang. Bisa diperpanjang hingga April 2024 dengan kondisi tertentu. Dengan terhitung sejak Juli 2023 atau dikontrak selama satu musim, sembilan bulan, nominal gaji pemain 24 tahun itu dikisaran Rp1.076,6 juta. Diketahui Megawati Hangas Tri Pertiwi kembali mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Kini Megawati mendapat julukan Megatron setelah dua kali menjadi Most Valuable Player. Saat itu ia bersama timnya Dejon Jung-Kuang John Reed Spark membakuk tim kuat tuan rumah di Liga Korea Selatan. Dalam pertandingan itu Megawati sukses mengemas 21 poin dengan dua kali block point dan dua kali service as serta 17 serangan. Masuk tim All-Star Megawati Hangas Tri dipastikan masuk dalam tim All-Star Liga Voli Korea untuk berlaga di Dodram 2023-2024 V-Leg All-Star Game. Ia menjadi pebola voli asal Indonesia pertama yang bakal menjadi bagian dari sekuet tersebut. Selain Megawati pemain Red Spark lainnya yang bakal ikut pertandingan adalah Sang Setter Andalan Yun-Hyu Shun. Laga ekshibisi ini bakal diikuti oleh 40 atlet putra dan putri terpilih di Liga Voli Korea. Sistem pemilihannya dilakukan berdasarkan voting terbuka secara online melalui situs resmi Federasi Bola Voli Korea mulai 5 sampai 11 Desember lalu. Sehingga para pecinta voli Korea dapat ikut berpartisipasi dalam menentukan atletnya. Seleksi tim All-Star melahirkan total 59,117 suara dengan perolehan tertinggi didapat oleh pemain asal Hengguk Live Insurance Kim Yong-kyung dengan 39,813 suara. Di sisi lain dari divisi Liga Putra, atlet yang mendapat suara terbanyak adalah Sing Yong-kyung asal Klub Korea Electric Power Corporation dengan 29,031 suara.